Surat tugas berakhir Jadi sejak hari Rabu hingga berakhir hari Sabtu kemarin Tim BKSDA Jambi belum berhasil menangkap beruang liar Yang masuk ke dalam pemukiman wargo hingga perkebunannya Bahkan hingga saat ini perangkap beruang dipasang pihak BKSDA di kebun wargo Desa Teluk Kulbi Namun belum membuahkan hasil Meski tidak standby di desa Teluk Kulbi Namun tim BKSDA akan tetap monitoring perangkap beruang melalui pihak desa setempat Atau melalui kepala desa Teluk Kulbi Yang ada beritanya, kita tengok Ini dia berita Tugas tim BKSDA Jambi untuk menangkap beruang liar di desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara telah berakhir sejak Sabtu kemarin Berbagai upaya dan langkah dilakukan tim BKSDA Jambi Namun hingga saat ini perangkap beruang yang telah disediakan BKSDA Jambi perlu membuahkan hasil Dalam kesempatan ini penyeluk hutana muda atau koordinator lapangan tim BKSDA Jambi, Marwa Prinando Mengatakan sejak Rabu hingga Sabtu kemarin, tim BKSDA Jambi tidak standby lagi di desa Teluk Kulbi Sebab surat tugas S-Prin dari BKSDA Jambi telah berakhir sejak Sabtu kemarin Sehingga tim BKSDA Jambi kembali ke kota Jambi Namun pihak BKSDA telah berkoordinasi dengan desa setempat atau melalui kepala desa Agar perangkap yang telah terpasang untuk selalu dilihat atau dimonitor Pes saat ini pemasangan perangkap di desa Teluk Kulbi tetap dilakukan Dan dalam dua hari terakhir beruang terpantau dalam radius 1 km Tim saat ini bertolak ke kantor BKSDA Jambi untuk melakukan pelaporan kepada kepala sesi dan kepala BKSDA Jambi Sekaligus meminta arahan dan tindak lanjut dengan mengenai konfet dari pimpinan Tim juga terus berkoordinasi dengan aparatur pemerintah setempat dan keamanan setempat Untuk melakukan pemantauan perangkap di lokasi yang telah dipasang Dan berharap peruang segera memasuki perangkap yang telah dipasang Sementara itu Kepala Desa Teluk Kulbi Yuswaji Mengatakan sejak peruang masuk permukiman dan kebun warga Ini tentunya menjadi kecemasan warga desa Terutama bagi warga yang hendak pergi ke kebun Masalah peruang yang ada di Desa Teluk Kulbi Itu sangat merasakan masyarakat Dan pagi hari ini penangkapan yang bersama dengan BKSDA yang sudah dilaksanakan Namun belum mendapatkan hasil Mudah-mudahan ke depannya ini bisa bekerjasama lebih baik lagi Apalagi sekarang peruang tersebut sudah memasuki permukiman yang ada di wilayah warga rukun Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan